Ada seorang pria yang digantung di tengah kota. Ini adalah daerah paling kejam di Amerika. Orang yang berani datang ke daerah ini harus siap menghadapi risiko kematian. Ada begitu banyak ikan pari di sini. Mereka menjualnya dengan harga yang tinggi. Mereka menjual semua properti di rumah dan menghabiskan 500 juta. Semua itu untuk membuka pabrik ini. Saat pabriknya baru saja dibuka. Ada beberapa orang yang memakai seragam militer datang ke sini. Mereka meminta biaya keamanan. Mereka harus membayar masing-masing 2000 dolar per bulan. Jika tidak, mereka akan menutup pabrik miliknya. Pria ini mengatakan bahwa ketika barang dikirim ke negara lain. Mereka akan memberinya bagian. Saat para tentara pergi, dia kemudian berjabat tangan dengan khusus. Dia harus melakukan untuk keamanan. Perwira yang bahagia segera pergi. Sekarang mereka memiliki penjaga di pabriknya. Ketika mereka berdua sedang bermain di bar. Temannya yang berambut keriting tiba-tiba dipukuli. Apa yang terjadi? Ternyata ada gangster di sini. Namanya adalah Tran. Dia adalah bos di tempat ini. Tran tahu mereka di sini untuk membeli ikan pari. Tran berkata siapapun yang berbisnis di sini. Harus membayar biaya keamanan. Saat mereka hendak pergi, mereka segera dihadang. Penjaga itu tiba-tiba menjatuhkannya. Dia tidak menyangka bahwa dia mempunyai senjata api. Kemudian keduanya dipukuli tanpa henti. Mereka harus membayar 10 ribu dolar. Jika tidak, kalian berdua akan mati di sini. Keesokan harinya mereka berdua pergi ke gereja. Mereka ingin berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Mereka senang karena menemukan pendeta dari Korea. Kemudian pendeta memanggil mereka berdua ke kamar. Melihat luka di wajah mereka. Pendeta itu bertanya, ada apa? Sol Jun lalu menceritakan semua kepadanya. Mereka datang untuk membeli ikan pari untuk dijual ke Korea. Dia menawarkan bantuan untuknya. Mereka bergegas pergi ke area Tran. Tentu saja, ada banyak bawahannya di sini. Tran melihat bahwa Ino membawa pendeta ke sini. Dia sangat marah. Tetapi dia juga sedikit malu. Jadi dia mengambil botol untuk biaya keamanan tambahan. Pendeta dengan mudah memecahkan masalah ini. Sepertinya dia bukan orang biasa. Mereka berdua merasa diberkati Tuhan. Bertemu di negara asing yang jauh. Mereka mendiskusikan akan memberi apa kepada pendeta. Tuhan sudah berbaik hati kepada mereka. Berkat pernyataan pendeta. Keduanya dengan cepat mengirimkan barang pertama ke Korea. Tapi hari itu ketika mereka sedang tidur. Tiba-tiba kapten kapal pengangkut menelpon. Beritahu mereka bahwa Bea Cukai telah menemukan narkoba di dalam kiriman mereka. Saya tidak mengerti mengapa. Sontak saja hal ini membuatnya panik. Pendeta menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia akan membantunya menemukan solusi. Baru saja menelpon. Ada yang mendekat. Sepertinya itu polisi yang datang untuk menangkapnya. Dia berniat untuk melarikan diri. Tetapi polisi sangat ramai sehingga akhirnya dia berhasil ditangkap. Jadi dia dimasukkan ke penjara. Tapi hari itu seorang pria datang mencarinya. Dia mengaku sebagai agen intelijen Korea. Dia ingin membantunya menangkap pedagang narkoba itu. Polisi memasukkannya ke penjara. Pria ini ingin bekerja di negara Amerika. Tanpa diduga. Seseorang menuduh dia menjual narkoba. Akhirnya dia dikirim ke penjara. Ada pesan untuk sipir. Seseorang memberikan sejumlah uang dan kemudian menelpon kedutaan. Tapi tidak ada yang peduli padanya. Suatu hari. Seseorang datang menemuinya. Dia mengaku sebagai agen intelijen. Dia tahu bahwa ini tidak benar. Dan mengatakan bahwa teman yang bersamanya telah dibunuh. Pelaku utamanya adalah pendeta yang membantu mereka. Ternyata pendeta ini adalah orang jahat. Saat di Korea dia adalah seorang pengedar. Di Korea dia adalah seorang buronan. Dia berteman dengan presiden negara ini. Jadi dia bisa leluasa untuk pindah ke sini. Selain itu. Ia juga memiliki status baru di sini. Identitasnya adalah pendeta. Tak sampai di situ. Dia juga mencuci otak banyak orang agar menjadi pengikutnya. Saat ini dia berdamai dengan Trang. Agar bisa mengirim barang ke Korea. Dan tidak terdeteksi oleh Bea Cukai. Jadi dia membuat seserangkaian tipu daya. Pendeta itu membunuh temannya yang berambut keriting. Dan Ino dijebloskan ke penjara secara tidak adil. Aku ingin kamu menjadi mata-mata. Mereka dapat mencari peluang agar bisa menghubungi pendeta lagi. Kemudian biarkan pendeta untuk memberikan narkoba di Amerika Serikat. Karena di Amerika ada hukuman untuk pengedar. Sehingga dia tidak berani melakukannya. Tapi dia berkata bisa memberinya untuk 1 miliar. Melihat uang dengan jumlah besar dia jadi setuju. Karena dia datang untuk berbisnis. Jadi dia menjual semua asetnya di Korea. Sekarang istri dan kedua anaknya masih di rumah. Dia berkata bahwa di penjara ini ada pengawal barang pendeta. Dia akan keluar dalam beberapa hari sebelum dirimu. Dia memberi sedikit narkoba. Dia akan berdagang di penjara. Tujuan utamanya adalah menarik perhatian pengawal. Tapi itulah alasan mengapa dia memilihnya untuk menjual narkoba. Berkelahi dengan pihak lain. Semua tindakannya diperhatikan. Tiba di mana dia bebas dari penjara. Dia datang menjemputnya. Mereka membuat rencana setelah bebas dari penjara. Pertama kali bertemu Tran. Dia berkata dia punya jalan yang bisa membawa narkoba ke Korea. Jadi kau bisa memasuki pasar Korea. Dia ingin berbisnis dengan-dengan Tran. Tran mendengar bahwa Ino bisa mengirim narkoba ke Korea. Tentu saja dia tertarik. Tapi saat ini bawahan pendeta menemukan mereka. Mereka datang untuk menangkap Tran. Tapi dia masih harus melepaskan mereka. Dia pergi bersama mereka ke sebuah ruang. Pendeta disini menunggumu. Dia curiga. Dia mengkritik pendeta yang membunuh temannya. Dan dia yang memasukkannya ke penjara. Karena dia mendengarnya memiliki cara untuk menyelundupkan narkoba ke Korea. Lalu beritahu dia mempunyai seorang teman. Orang ini memiliki cara aman untuk mengirim narkoba ke Korea. Pendeta menyuruhnya untuk menghubungi orang itu. Dia segera menelpon. Sebenarnya, pendeta bertanya apakah ada jalan lain. Tran menjawab bahwa berbicara melalui telepon tidaklah nyaman. Dia memintanya untuk bertemu. Tapi sang pendeta sangatlah cerdas. Dia tahu dia sedang dicari banyak negara. Dia berkata padanya, melihat pendeta tidak mengatakan apapun. Saat ini dia dalam kondisi yang berbahaya. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!